Pada selasa 16 Maret 2021 terjadi aksi penembakan brutal di beberapa panti pijat di Atlanta, Amerika Serikat. Dalam aksi penembakan itu, 8 orang wanita meninggal dunia, 6 di antaranya adalah wanita Asia. Pelaku penembakan Robert Aaron Long, 21 tahun, diduga melakukan aksinya lantaran kecanduan seks. Seorang polisi dari kantor Sheriff Sheroiki County, Jay Baker, mengatakan Robert bertanggung jawab atas penembakan yang dilakukan di tiga panti pijat. Robert mengatakan serangan itu tak bermotif rasial. Dikutip oleh Kompas.com dari AFP, Sabtu 20 Maret 2021 diduga pelaku memiliki masalah kecanduan seks. Diketahui penembakan terjadi di Young's Asian Massage di Egg World. Dalam serangan itu, 4 korban tewas dan seorang pria terluka. Setelahnya, Robert melakukan serangan di dua spy yang berdekatan di timur laut Atlanta dan menewaskan 4 orang. Robert ditangkap 240 km dari Atlanta setelah pihak kepolisian melakukan pelacakan terhadap ponselnya. Setelah ditangkap, Robert mengatakan sedang dalam perjalanan ke Florida dan akan melakukan penembakan di beberapa jenis industri porno di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!